Warga desa Juwai RT3 menyambut baik peningkatan jalan dengan pengasmalan di ruas jalan desa mereka. Pasalnya, jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan merupakan poros utama bagi warga setempat untuk sarana pendidikan dan perekonomian. Peningkatan jalan provinsi sepanjang 920 meter di desa Juwai RT3, Kecamatan Tanjung, disambut baik warga setempat, salah satunya Darsi. Yang mengaku bersyukur jalan di depan rumahnya ditingkatkan dengan pengaspalan. Karena sebelumnya mengalami kerusakan parah, sehingga menghambat kelancaran lalu lintas. Warga lain, Edi, juga menyambut baik peningkatan jalan. Edi menjelaskan ruas jalan ini merupakan poros utama bagi warga Juwai maupun Haruai, menuju wilayah perkotaan Tanjung. Yang menambahkan, arus lalu lintas biasanya dilintasi pelajar sekolah dan petani karet. Pengaspalan yang sudah ada ini kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan pengaspalan ini ditingkatkan lagi, ditambah lagi. Karena masih ada sebagian jalan yang karet tak aspal gitu. Jadi minta ditambah lagi lah harapannya. Selain di Desa Juwai, peningkatan jalan provinsi juga dilakukan di Kalahang, Desa Wayau, dan Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung. Kemudian di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, serta di Pasar Batu hingga Simpunglayung, Kecamatan Muara Uya. Peningkatan tujuh segmen ruas jalan dari Tanjung hingga Muara Uya tersebut, satu paket pekerjaan dengan menggunakan APBD Provinsi Kalsel tahun 2022 kurang lebih sebesar 14,6 miliar rupiah. Lapis Harin, TV Tabalong melaporkan.